Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Elsa Sylvia Dan salam kenal juga buat temen-temen yang mungkin baru banget nonton ke channel aku Aku mau infoin juga nih kalo misalnya aku punya akun instagram Disini kalian bisa langsung follow aja ya At Elsa LCH Di video kali ini mau nge-review salah satu produk facial cleanser Dari Avoskin Yaitu Avoskin Natural Sublime Facial Cleanser Yang dimana aku emang penasaran buat cobain ini gitu Karena emang sebelumnya aku udah cocok banget nih untuk pake toner Dan juga serum dari Avoskin yang memiliki kandungan retinol Nah sekarang aku mau info ke kalian Kalo klaim dari facial cleanser ini Yang pertama dia itu punya natural ingredients Kayak misal kale ekstrak Terus juga ada ekstrak mawar Terus ada juga kaktus ekstrak Yang disini itu semuanya punya sertifikasi EcoSert Dia juga punya kandungan 2% niacinamide Dan juga hyaluronic acid Yang pastinya niacinamide ini fungsinya adalah untuk Brightening Dan juga kalo untuk hyaluronic acidnya fungsinya untuk melembabkan Selain itu kalo dari fungsi dari facial cleanser ini sendiri Itu yang pertama dia bisa melembabkan kulit dong pastinya Terus dia juga bisa menjaga dan merawat skin barrier Dan yang terakhir adalah untuk mencerahkan kulit Jadi emang aku bakal pake facial cleanser ini Kalo misalnya skin barrier aku tuh lagi bermasalah Karena kulitku biasanya kalo skin barrier lagi bermasalah Itu kayak lebih kering gitu loh guys Dibanding dengan biasanya Jadi butuh ekstra kelembaban gitu Dia ini juga pake clean ingredients Jadi kalo clean ingredients itu sendiri Merupakan penggunaan formulasi kosmetik Dengan menghindari 12 bahan yang tergolong dirty dozen Jadi kalo dirty dozen itu sendiri Merupakan bahan yang masih diperdebatkan di dunia kosmetik Karena disinyalir bisa menyebabkan penyakit tertentu Seperti hipertensi, gangguan kehamilan, dan bahkan kanker Oke jadi kita langsung bahas untuk tekstur facial cleansernya sendiri Jadi kalo untuk teksturnya Dia itu merupakan gel dengan warna bening gitu Transparan dengan eksistensi yang lumayan kental Jadi dia ini cukup kita pakekan 1 biji jagung aja Dia udah menghasilkan busa yang cukup bagi wajah dan juga leher guys Dia ini gampang berbusa Terus dia gak kayak foam yang padet gitu Jadi foamnya itu kayak gini ya Nah jadi kita lanjut untuk packagingnya Jadi kalo untuk packagingnya sendiri Dia itu menggunakan bahan yang sustainable Berasal dari tebu yang merupakan libah dari industri gula Jadi dia ini ramah lingkungan ya guys untuk packagingnya Nah untuk tutupnya sendiri dia itu flip top Dia ini juga travel friendly Gak gampang tumpah karena tutupnya yang cukup rapat ya guys Untuk cara pakenya gampang banget Kalian cukup basahi tangan kalian dulu dan wajah kalian Terus abis itu ambil 1 biji jagung aja Dari facial cleanser aku skin Abis itu bisa kalian busakan Terus langsung ditaruh ke wajah gitu ya Diratain jangan lupa sambil dipijet-pijet Biar pembersihannya bisa maksimal guys Nah setelah dirasa udah maksimal bersihnya gitu ya Gak lebih dari 2 menit itu ya cukup Itu kalian bisa langsung bilas aja Nah setelah langsung dibilas Itu kalian bisa langsung merasakan efek lembabnya Jadi kalo menurut aku Aromanya itu kayak bau-bau yang kayak pure dari ingredientsnya sendiri Kayak gak ada parfumnya gitu loh Gak akan mengganggu guys karena itu sangat soft ya Terus yang kedua ini ibu hamil dan menyusui pasti seneng banget Karena bisa banget nih gunain produk ini Karena sudah dinyatakan aman bagi ibu hamil dan menyusui Apalagi dia pake natural ingredients ya Nah produk ini klaimnya juga bisa digunakan Untuk ibu hamil maupun ibu menyusui yang sedang berjerawat gitu Nah menurutku dia ini pake cuma 1 biji jagung Itu udah kayak bisa membersihkan seluruh wajah dan juga leher Jadi pake dikit itu kayak udah hemat banget gitu loh guys Menurut aku sih habisnya bakal sekitar 2-3 bulan gitu sih Untuk ukuran segitu Terus sebenernya kalo basic dari kulit aku sendiri Itu tipenya adalah combination to oily Dan setelah menggunakan facial cleanser ini Kan aku biasa kayak agak rewel gitu ya Pengennya itu hasil yang keset Tapi menurutku dengan hasil penggunaan facial cleansernya Meskipun hasilnya agak licin ya di aku Karena aku biasa suka pake yang keset gitu Itu untuk pembersihannya tingkatnya lumayan bersih ya Nah biasanya aku bakal pake facial cleanser ini Kalo misalnya skin barrier aku lagi bermasalah Atau butuh kelembaban Maupun aku setelah melakukan eksfoliasi Aku bakal pake facial cleanser ini Karena apa? Karena menurutku facial cleanser ini Emang lebih cocok untuk kulit yang kering gitu guys Meskipun klaimnya emang cocok untuk semua jenis kulit Tapi ya namanya kecenderungan Menurut aku lebih cocok tuh kayak untuk kulit kering gitu sih Oke jadi kita masuk ke weak pointnya Karena pasti kalo ada strong point ada weak point dong ya Jadi kalo weak pointnya menurut aku untuk ukuran facial cleanser Dengan hard gas gitu Itu tuh kayak agak pricey gitu ya Dan juga yang kedua Itu untuk mendapatkan facial cleanser ini itu Kurang mudah dijangkau Nah kalo misalnya kalian mau per case Itu gak usah khawatir Seperti biasa Untuk link belanja udah aku taruh di description box Di bawah itu bisa kalian langsung cek aja Kalo misalnya kalian mau beli facial cleansernya Oke jadi kita langsung aja wrap up Kira-kira gimana Jadi menurut aku Untuk produk Avoskin Natural Sublime Facial Cleanser ini Bakal cocok banget buat kalian yang punya kulit kering guys Atau direkomendasikan juga nih buat temen-temen yang lagi cari facial cleanser Dengan natural ingredients Terus juga buat ibu hamil dan menyusui Itu gak usah khawatir untuk memilih facial cleanser Itu bisa langsung check out aja facial cleanser ini Di link description box aku Tapi kalo misalnya ada pertanyaan Aku bakal reporkest atau enggak nih ya Kalo misalnya aku punya budget yang lebih Aku bakal reporkest ini Untuk merawat dan menjaga skin barrier aku Jadi concernnya lebih ke situ sih ya Tapi kalo untuk daily Untuk kulit aku yang combination to oily Itu sepertinya ada alternatif lain Cuman emang bagus banget nih Untuk menjaga dan merawat skin barrier Supaya kulit gak kering gitu guys Nah jadi itu tadi ya Untuk review dari aku Mudah-mudahan bisa dijadikan referensi untuk kalian semua Sekali lagi terima kasih banyak Yang udah nonton dari awal sampe akhir See you on my next video Bye